Pemirsa kasus gagal ginjal akut misterius juga ditemukan di kota Palembang. Sebanyak 4 anak mengalami gagal ginjal akut dan 1 diantaranya meninggal dunia. 4 orang anak mengalami gagal ginjal akut yang sempat dirawat di rumah sakit Muhammad Husin Palembang, 1 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Pemerintah kota Palembang bersama Pemprov langsung membentuk tim percepatan yang melibatkan dinas kesehatan serta badan Pem Palembang yang akan bertugas dan memastikan 3 jenis obat sirup dilarang beredar di apotek maupun rumah sakit. Yang gagal ginjal tapi 1 orang meninggal dunia. Tentu ini mengundang rasa prihatin dan kita tidak mau hal ini terjadi kembali. Oleh karena itu langkah percepatan sudah kita ambil. Alhamdulillah dari provinsi juga sudah membuat tim percepatan yang nantinya anggota tim itu juga bagian dari kondinas kesehatan kota Palembang. Dan instruksinya sudah jelas karena berdasarkan instruksi dari BPPOM Republik Indonesia dan juga dari Kemenkes bahwa ada beberapa obat-obatan ya. Ada 4 atau 5 obat-obatan yang 3 sudah dinyatakan tidak boleh lagi beredar. Dan ada 102 yang obat-obatannya memang masih dalam kajian. Menurut Kepala Badan Pem Kota Palembang yang melakukan penarikan obat sirup dilarang yakni pabrik dan harus melalui prosedur dan mekanismenya. Selain itu Badan Pem juga akan memeriksa lebih lanjut 102 jenis obat sirup yang diduga terindikasi menyebabkan gagal ginjal akut. Ya pabrik itu ke BPPF-nya. Sekarang kemarin di hari Jumat kita akan jukumat dengan sabit kita akan sederhana PPPF-nya. Kita tahulah produk ini siapa pegangnya. Kita datang ada yang ini ada 11 ribuan ya. Kita amankan di BPPF-nya. Nanti dari BPPF pabrik yang menariknya gitu. Nah sekarang kan kita bertanya apakah BPPF sebagai disebut sudah melakukan penarikan yang tidak kek, apoti-apoti, terpa obat dan sebagainya. Ini kita lihat nanti. Karena kan ini membutuhkan proses ya. Apalagi tadi di jelas panggah yang kalau obatnya bisa kita dikembalikan, ini harus ada fakturnya. Kalau tidak ada fakturnya, BPPF juga tidak bisa. Karena ini membutuhkan kembalikan itu pabriknya. Ada prosedurnya juga, bukan maksudnya. Ya minimal nanti dia ubat-ubat yang tiga itu tidak boleh ada lagi yang di-upload. Terima kasih.